Otalitas suster ini hibur Rayanza alias Cipung agar bahagia sukses membuat netizen salah fokus. Demi membuat anak Nagita Slavina dan Raffi Ahmad itu tersenyum, suster ini tak segan melakukan berbagai cara. Uniknya, aksi suster ini itu tak sengaja terekam sehingga foto Nagita Slavina tak lagi jadi fokus utama netizen. Siapa sangka pamor Nagita Slavina juga bisa disaingi asisten rumah tangga alias artnya yang mulai populer. Kala itu, Raffi Ahmad menyusul Nagita Slavina ke Singapura setelah menghadiri acara Draw FIBA World Cup 2023 di Filipina. Raffi Ahmad diketahui terpilih menjadi lokal ambasador Indonesia yang turut serta menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023. Setelah menghadiri acara itu, Raffi Ahmad menyusul istri dan kedua anaknya yang sedang liburan. Melansir Instagram, Raffi Ahmad membagikan potretnya bersama Nagita Slavina serta Rafathar dan Rayanza. Dalam potret itu, keluarga selebritis ini tampak berada di sebuah restoran yang ada di salah satu mall di Singapura. Halo Singapur, kata Raffi Ahmad mengutip caption unggahannya di akun Raffi Nagita 1717, persis di belakang Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rayanza dan Rafathar terpampang kaca besar. Ketika foto itu diambil, warganet salah fokus dengan sosok di pantulan kaca restoran itu. Pasalnya suster Rini, pengasuh Rayanza turut tertangkap kamera. Dari pantulan kaca, suster Rini tampak menatap ke arah Rayanza yang dipangku Raffi Ahmad. Suster Rini yang juga dijuluki Jenderal Rini itu terlihat membuka mulutnya dan melebarkan bola mata. Totalitas suster Rini hibur Rayanza alias Cipung agar bahagia sukses membuat netizen salah fokus. Demi membuat anak Nagita Slavina dan Rafi Ahmad itu tersenyum, suster Rini tak segan melakukan berbagai cara. Uniknya, aksi suster Rini itu tak sengaja terekam sehingga foto Nagita Slavina tak lagi jadi fokus utama netizen. Siapa sangka pamor Nagita Slavina juga bisa disaingi asisten rumah tangga alias artnya yang mulai populer. Kala itu, Raffi Ahmad menyusul Nagita Slavina ke Singapura setelah menghadiri acara Draw FIBA World Cup 2023 di Filipina. Raffi Ahmad diketahui terpilih menjadi lokal ambasador Indonesia yang turut serta menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023. Setelah menghadiri acara itu, Raffi Ahmad menyusul istri dan kedua anaknya yang sedang liburan. Melansir Instagram, Raffi Ahmad membagikan potretnya bersama Nagita Slavina serta Rafathar dan Rayanza. Dalam potret itu, keluarga selebritis ini tampak berada di sebuah restoran yang ada di salah satu mall di Singapura. Ternyata Suster Rini sedang berusaha menghibur Rayanza yang wajahnya tampak sedih agar bahagia dan tersenyum ke kamera. Siapa sangka, usaha Suster Rini itu sia-sia sebab Rayanza justru fokus melihat Suster Rini. Dengan wajah sendu dan sedih, Rayanza justru bengong memperhatikan Suster Rini yang duduk di seberang. Warganet pun langsung mengaku salah fokus melihat pantulan Suster Rini di kaca.